Selamat malam para pemimpin di Pride International dan semua pemirsa di Tanah Air. Malam ini kita akan melanjutkan live stream kita dan kita akan kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama adalah Pak Beni. Kita mungkin sudah banyak kenal karena beliau leader yang terdahulu, yang pertama dari kita semua. Dan kita akan dengarkan malam ini bagaimana kisahnya Pak Beni bisa berkecimpung, memimpin kita semua di Pride Indonesia ini. Dan saya langsung perkenalkan Pak Beni. Selamat malam Pak Beni. Oke, selamat malam Dr. Widjaya. Halo, semua yang sedang menonton. Halo, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Pak Beni berkesempatan untuk hadir malam ini berbagi kisah, tentu kisah sukses yang kita akan dengarkan bersama ya Pak Beni ya. Jadi silakan Pak Beni, kita langsung mulai bagaimana cerita awal mulanya Pak Beni bisa kenalan dengan Pride International dan khususnya Pride Indonesia ini supaya kita bisa ikut menjadi saksi sejarahnya. Silakan Pak Beni. Oke, Pak Dokter. Selamat malam. Salam sejahtera buat semuanya. Saya lagi di tahun 2021, di bulan Juli pertengahan, saya bersama Pak Anton, diperkenalkan juga oleh Pak Anton bahwa akan ada produk yang masuk ke Indonesia, yaitu adalah Aetera. Nah, di situ saya cuma bertanya, oke, kalau begitu saya lihat dulu deh produknya semacam apa. Apabila produknya bagus, apa salahnya sih kita berbagi dengan yang lainnya, supaya intinya produk ini juga dikenal banyak orang. Singkat cerita bahwa produk itu datang pertama kali adalah cuma 10 buah. Saya diberikan contoh 1 buah dan saya coba produk tersebut. dan ternyata, waduh, ini produk cukup lumayan bagus, ya, karena saya baru 1 kali, 2 kali blow, ternyata cukup lumayan bagus untuk ketubuh kita merasa lebih nyaman. Akhirnya saya bilang ke Pak Anton, oke, Pak Anton Darsono yang sekarang sebagai direktur utama di Pride Indonesia, saya bilang, oke, Pak, kita jalankan, Pak. Di situ saya mulai dengan Pak Anton menyebarkan atau memberitahu kepada teman-teman bahwa kita punya satu produk yang cukup bagus. Kita coba satu persatu dan akhirnya bergabunglah. Ya, pertama kali saya start di daerah Bekasi. Ada leader saya, Bu Susi Lastri. Saya coba ke Bu Susi Lastri dan dia pun bergabung. Ya, dari situlah kita sharing-sharing kepada teman-teman saya pribadi, juga teman-teman Bu Susi. Akhirnya, setiap minggu, ya, dalam satu minggu dua kali, kita mengadakan yang namanya pertemuan-pertemuan. Ya, yang tadinya hanya lima orang, tujuh orang, sepuluh orang. Dan itu pun juga kita di masa PKM level 4. Bisa dibayangkan, Pak Dokter, PKM level 4, segimana ganasinya sih COVID-19. Bisa kemana-mana ya, Pak Benny. Iya, kita hanya bisa berkumpul di satu rumah. Ya, dengan mengumpulkan orang-orang banyak, lho, Pak. Nah, ya, untung juga tidak ditegur oleh tetangga, kan, sebenarnya, kan. Tetapi kita coba memberanikan diri. Kita tetap sharing dengan Aetera ini, ya. Semakin lama, semakin lama, semakin banyak yang menjadi member. Ya, singkat cerita, dalam waktu empat bulan, kita tetap di satu daerah, yaitu daerah Bekasi. Tidak lari ke daerah manapun juga, Pak. Hanya di Bekasi terus, ya. Disitulah terkumpul kurang lebih 600 member dalam waktu empat bulan. Ya kan? Nah, setelah itu kita mulai ke luar daerah, memulai ke Semarang. Kita ketemu dengan leader Semarang, Pak Paulus, ya. Disitu juga kita mulai gerilya sharing pada teman-teman Pak Paulus, ya. Mulai ke satu rumah, satu rumah. Lalu dari situ juga Pak Paulus juga pergi juga ke Jogja, ya. Untuk memberitahu bahwa Pride Indonesia punya satu produk yang bagus, yaitu Aetera Care Classic. Dulu tidak ada premium, tidak ada pro. Hanya ada Aetera Classic, Pak. Ya kan? Jadi, dengan awal 10 unit dan satu macam ya, Pak Benny, ya. Ya, satu macam, Pak. Satu macam 10 unit, gitu. Lalu tadi saya tangkap, kenal Pak Anton, ada unsur kepercayaan, trust sebagai teman, dan juga yang lebih penting kan bukti nyata dari hasil produk itu, betul Pak Benny? Betul, Pak. Karena kalau kita tidak percaya pada orang yang mengajak kita dan memperkenalkan alat tersebut dan mencoba alat tersebut bagus, ya, kita tidak akan bisa sukses, Pak. Intinya, kepercayaan itu nomor satu, Pak. Dimanapun juga. Ya, terima kasih. Kita lanjut cerita berikutnya nih, Pak Benny. Saya tahu, Pak Benny, tentu bukan pertama kali menjalankan bisnis networking ini, Pak Benny. Kira-kira total berapa lama Pak Benny punya pengalaman di networking, Pak? Saya mulai bermain multi-level marketing itu 2003, Pak. 19 tahun, ya. Hampir 20 tahun lah. Cuma kan intinya satu hal, yang namanya multi-level di Indonesia kadang-kadang jatuh bangun, Pak. Ya kan? Jatuh bangun, sehingga kita berganti-ganti dengan multi-level lain, ya telah. Nah, dari pengalaman itulah, Pak, ya, kenapa sih sekarang ini kita deprive walaupun produknya bukan produk repeat order, tetapi saya kira omsetnya cukup besar, Pak, untuk di Indonesia. Jadi, pengalaman itu membantu, tapi bukan berarti orang harus berpengalaman baru bisa menjalankan bisnis ini ya, Pak. Bagaimana tanggapannya? Oh, enggak lah, Pak. Intinya satu hal. Banyak sekali orang-orang yang bukan background-nya multi-level marketing, tapi karena keinginan dia untuk berbagi dengan orang lain, karena mempunyai satu keyakinan bahwa dia bisa sukses juga, Pak, di multi-level. Itu tidak menutup kemungkinan, Pak, untuk menjadikan dia sebagai leader yang tadinya bukan sebagai pemain multi-level. Ya kan? Jadi, bukan hanya orang yang berpengalaman di multi-level lain akan menjadi bagus, belum tentu, Pak. Tergantung daripada bagaimana dia fokus enggak di produk ini, bagaimana dia percaya enggak di produk ini, bagaimana dia yakin enggak produk yang akan kita sharingkan pada orang lain, gitu, Pak. Kalau sudah tidak ada kepercayaan pada produknya, tidak fokus pada satu produk, tidak semangat ataupun cepat down, saya yakin walaupun leader sebesar apapun juga enggak akan bisa untuk sukses, Pak. Ya kan? Ya, betul sekali. Jadi pengalaman itu nanti sejalan dengan perjalanannya kan akan bertambah. Yang penting padanya dia itu pertemanan, dipercaya, dan produknya bagus, gitu ya, Pak Benny? Betul. Dan intinya, kalau dia mempunyai produk yang bermacam-macam, bagaimana orang yakin, Pak, bahwa apa yang kita tawarkan atau apa yang kita sharingkan pada orang lain, apakah bisa dipercaya? Belum tentu, Pak. Karena apa? Sebentar-sebentar menawarkan produk lain. Sebentar-sebentar menawarkan produk lain. Bagaimana orang bisa trust, gitu, Pak? Ya. Nah, kalau bicara produk berhasil, tentu Pak Benny ingat banyak cerita-cerita yang luar biasa. Mungkin Pak Benny bisa sharingkan yang paling berkesan dari waktu dilakukan terapi itu terjadi apa, Pak Benny? Silakan. Oh, banyak, Pak. Di lapangan lagi itu kita sering mengadakan satu yang namanya demo, ya, Pak. Demo terapi. Terus, sebenarnya, saya bersama Pak Anton itu mengawalnya itu tidak tanpa testimoni, Pak. Ya. Saya jarang sekali yang mengeluarkan testimoni video, Pak. Karena, Pak, kalau kita ingin memberitahu keyakinan pada orang lain, intinya, harus dilihat nyata oleh orang banyak, Pak. Ya, kan? Seperti di Bekasi, orang yang tadinya sudah berkali-kali diterapi. Seperti 10 kali diterapi kepada orang lain, tetapi tidak ada hasilnya, masih tetap tidak bisa jalan, diterapi satu kali saja sudah bisa berjalan lagi sempurna. Orang yang tadinya pakai tongkat, kita terapi satu kali sudah lepas tongkatnya. Orang yang setruk lima tahun duduk di kursi roda, ya, kita terapi satu kali sudah bisa berjalan. Jadi, dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya dapatkan, sebenarnya terapi itu bukannya kita ahli, Pak. Ya. Di saat kita banyak menerapi orang, maka dia akan mengetahui, Pak, daerah mana yang harus diterapi agar hasilnya maksimal. Tapi apabila kita males terapi, dan menerapinya oleh orang lain, hanya bisa closing saja, sampai kapan juga tidak akan bisa secara maksimal hasilnya, Pak. Jadi, pengalaman dengan demo itu luar biasa, ya. Karena hasilnya harus saat itu juga bisa disaksikan, kan. Nah, itu yang mungkin membuat orang makin percaya, Pak Ben, ya. Betul, Pak. Kalau misalnya kita punya alat tidak bisa disaksikan langsung oleh pengunjung, Pak. Intinya. Hanya cerita-cerita saja, Pak. Ya, nggak mungkin hasilnya juga akan baik, Pak. Ini bukan katanya lagi, tapi dilengkapi mata kepala sendiri, ya, Pak Ben. Betul. Oke, Pak Ben, sebagai penutup, mungkin Pak Ben mau sampaikan pesan-pesan yang khusus bagi para pemimpin dan juga semua pemirsa malam ini, Pak Ben. Silakan. Oke, untuk saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Pencapaian tristar saya itu bukan karena kerja saya sendiri, Pak. Tetapi karena dari dukungan tim-tim saya, leader-leader saya, ya, atau mitra kerja saya, yang tidak mengenal namanya putus asa, yang tidak mengenal namanya don, intinya, masih tetap lanjut dengan sharing pada yang lain-lainnya, sehingga dalam waktu satu tahun setengah ini sudah tercipta 22 star untuk tim saya, Pak. Ya, di bulan kemarin, Januari dan Februari, sudah terbentuk 12 star. Ada 2 star, ada 1 star, ya. Nah, itu adalah satu pencapaian yang benar-benar baik sekali buat para leader untuk bisa mengembangkan jaringannya, untuk bisa menjadi lebih sukses lagi, Pak. Ya, kongret buat semuanya. Dan terima kasih banyak juga atas dukungan para leader-leader yang mendukung saya, ya, sehingga kita bisa sama-sama bersinergi, Pak. Ya, bersinergi di Pride Indonesia ini menjadi satu tim yang besar, tim yang bisa sukses semuanya, tim yang bisa membagakan Pride Indonesia, Pak. Ya, terima kasih. Bagi para pemirsa, sekali lagi, sudah terbukti produknya berhasil dan relatif cepat, ya, Pak Benny. Dan juga sudah terbukti banyak bintang-bintang yang diciptakan di bawah pemimpinan Pak Benny dan rekan-rekan lainnya. Kita sama-sama pastikan jangan ragu untuk melanjutkan perjalanan ini. Begitu, Pak Benny? Iya, Pak. Oke, kongret deh, Pak. Sekali lagi, untuk semua leader yang sudah mencapai 1 star, tetapi yang belum 1 star, jangan pesimis, Pak. Apabila kita mau fokus, mau bekerja keras, pasti akan dicapai, Pak, 1 star, 1 star. ataupun sampai dengan tingkat yang tertinggi, Pak. Sukses buat semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Benny. Selamat malam, Pak. Demikianlah rekan-rekan semuanya. Dan untuk memperjelas khasiat seperti apa yang terjadi, kita kedatangan tamu yang kedua, seorang rohaniwan, Bapak Pendeta Uliman Sihotang. Sebelum beliau memberikan kesaksian, saya akan tampilkan gambaran visual kondisi beliau pada waktu sakit. Ya, sebentar. Kita tampilkan share screen. Inilah foto Bapak Pendeta Uliman Sihotang bersama istri tercinta Ibu Pendeta Carolina Sembiring. Pak Pendeta mungkin bisa kasih cerita singkat ini, Pak. Ini foto ini sebelum sakit atau sesudah sakit, Pak? Ini foto saya sesudah sakit, Pak. Ini Desember, tepatnya tanggal 22 Desember, Pak. 22 Desember tahun lalu, ya? Kita mau bayangkan seperti apa susahnya Pak Pendeta waktu sakit ini. Di sini. beda sekali sama foto tadi, ya, Pak. Beda, Pak. Di sini gambarnya sakit, ada yang hilang. Pak Pendeta mungkin bisa ceritakan apa saja yang hilang waktu Bapak mengalami sakit itu, Pak. Jadi waktu, ya, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Dokter, Pak Beni, dan seluruh pemirsa. Dimanapun berada, saya sangat berterima kasih untuk kebaikan Tuhan melalui itiraker ini yang sudah memberikan saya kehidupan kembali. Di sini saya sedang mengalami serangan jantung. ini sekitar bulan tujuh tahun 2021. jadi saya mengalami serangan jantung dan saya hanya dibantu oleh oksigen. saya kehilangan kesehatan, saya kehilangan nafsu makan, saya kehilangan tenaga, tidak bertenaga. kalau saya cari udara, walau sudah dipasang oksigen, tapi saya seperti tidak mendapatkan udara begitu. Jadi saya selalu pingsanlah begitu. Makanya ada saturasi di situ, di tangan saya, anak-anak saya, karena kadang saya sudah berhenti bernafasnya. Jadi turun, kadang naik turun saturasinya, Pak. Berat badan saya juga turun, jadi kehilangan kesehatan, kehilangan kesegaran, kehilangan nafsu makan, kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, ya pengennya mati saja lah. Waduh, luar biasa penderitaan Pak Pendeta ini. Bukan hanya Bapak, berarti satu rumah ikut susah memonitor kadar saturasi oksigen Bapak ya? Itu istri saya, Pak. Itu memonitor setiap menit, apa masih bernafas gitu. Jadi saya kadang sudah tergeletak, dibangunin saya, Pak. Dipegang dada saya, kadang dicubitin, Pak. Dicubitin, apa masih bernafas gitu. Dipaksa saya duduk, Pak. Kalau saya tergeletak itu, sepertinya sudah tidak ada gitu, Pak. Jadi saya dipaksa duduk, supaya mereka bisa tahu bahwa saya masih hidup gitu, Pak. Masa akhir saturasinya. Baik, Pak. Oke, kita mau dengar juga dari Ibu Carolina, yang menjadi pendamping di saat susah ini. bagaimana, Ibu? Sempat tidur, Pak, Ibu? Ya, setiap saya bangun, saya lihat, apakah bernafas begitu? Aduh. Saat dia tidur, kadang sudah kayak ngep-ngep gitu ya. Ya, langsung saya cepat mau dudukan gitu. Jangan tidur, biar nafasnya bisa menghirup udara lagi gitu. Karena sudah ngep-ngep gitu. Jadi saya harus bantu, ya, saya tekan-tekan deh dadanya, ya, saya buat deh. Gimana yang Tuhan kasih hikmat. Saya dicubitin, Pak. Deda saya dicubitin. Jangan semua anak-anak langsung saya panggil gitu. Kalau sudah tidur, saya bangun, tiba-tiba saya lihat sudah ngep-ngep gitu. Kayak ikan koi, Pak. Ya, sekarang kita kalau dengar cerita, mungkin kita bisa tertawa. Tapi saat itu mana bisa tertawa ya, Pak. Tegang 24 jam ya, Ibu? Iya. Satu tahun, Pak. Satu tahun saya merawat, Pak. Dari bulan 7, 2001 sampai 2022. Bulan 7 dan itiraker ketemu Agustus. Tanggal 2. Saya juga yang merawat, menerapi setiap hari, tiga kali, bisa empat kali. Kita lanjut, kita lihat dulu slide berikutnya ini. Nah, di sini orang kalau sakit kan istirahat gitu ya. Tapi pendeta mengalami bahwa ini istirahat yang terpaksa ini ya, Pak ya. Disertai rombongan penyakit. Jadi bukan hanya satu penyakit yang datang, tapi dia bawa teman-temannya. Nah, silakan Pak Pendeta ceritakan sakit apa aja selain rasa sesak tadi. Ya, baik dokter. Saya kan awalnya diabetes gula. Gula saya itu ya 500 lah. Gitu. 400, 500. Dan itu sudah 15 tahun. Jadi saya hanya konsumsi herbal sama mitformin, insulin, tiga kali insulin satu hari, 20 unit, kadang 25 unit gitu. Tinggi itu ya? Rupanya diabetes saya itu, Pak, membuat juga paru-paru saya jadi rusak, Pak. EBC, Pak. Nah, daya tahannya turun ya? Iya. Dokter unggul bilang yang di rumah sakit Ciloang, ini paru-paru Bapak udah putih dan keriting, Pak. Nah, jadi ya saya hanya bisa pasrah lah begitu, Pak. Kedua, tensi saya juga tinggi. Akhirnya kolesterol juga, Pak. Dan mata saya buram, Pak. Jadinya. Kalau saya misalnya, itu darah keluar, Pak. Jadi itulah yang terjadi dalam diri saya dan satu tahun itu, Pak, pimbangan saya turun sekitar 12-12 kilo, Pak. Dan saya juga akhirnya rupanya pencernaan saya terganggu, Pak. Jadi, kalau saya misalnya buang air besar, itu sekali tiga hari, itu sudah kayak kotoran kambing, Pak. Keras. Dan itu saya bantu kadang dengan ya untuk bisa saya keluar dia kadang tiga biji, Pak. Jadi, saya pencernaannya jadi terganggu, gulanya tinggi, paru-paru saya juga terganggu, tensi saya tinggi, mata saya buram, kolesterol juga tinggi, dan tendon saya ini, Pak, diperiksa di Adam Malik, tendon ini sudah sobek, Pak. Mungkin karena oksigen tidak bisa masuk, nutrisi tidak bisa masuk, karena darah sudah sumbat, Pak. Karena penyumbatan saya itu kan luar biasa, Pak. 100 persen, 90 persen. Ini rombongan besar ini, nggak main-mainnya. Ada gula, hipertensi, kolesterol, dan organ yang kena juga sudah begitu banyak ya, Pak. Kaki saya sudah busuk, Pak. Oh, kakinya juga sudah sempat. Udah busuk, Pak, kaki saya. Puji Tuhan ya dengan, Alhamdulillah dengan, itera keri inilah, Pak, memberikan saya harapan, saya kira ini kebaikan Tuhan, seperti tangan malaikat, Pak. Ini saya foto ini, Pak. Saya stem cell, Pak. Oh, ini sedang upayakan dengan stem cell. Tapi tidak tertolong juga, Pak. Tidak. Makanya, saya dibawa anak-anak saya ke Jakarta, Pak. Karena, ini sekali stem cell kan mahal, Pak. Ratusan juta, Pak. Tapi tak ada kasiatnya. Berapa lama pengalaman tinggal di rumah sakit, Pak? Saya dirawat di rumah sakit Adam Malik di Medan, di rumah sakit Murni Teguh, Bunda Tamrin, Adven. Ya, itu saya mungkin sudah jadi lurah lah di situ, Pak. Karena tiap bulan, Pak, saya satu-satu minggu, Pak, di rumah sakit itu. Sampai dokternya bilang, Bapak ini sudah bisa rumah sakit Yermina. Perawatnya bilang, Pak Sihotang lagi, Pak Sihotang lagi, katanya. Jadi, luar biasa ini penderitaan. Kita bisa bayangkan penderitaan keluar masuk rumah sakit dengan serombongan penyakit. Itu seperti apa? Nah, ini data lab-nya ya, Pak? Ya. Ini data lab saya, Pak. 11 Desember. Ya, ini. Jadi, ini 17 Desember 2021 ini, Pak. Di rumah sakit Murni Teguh oleh dokter Fikri. Di sini kelihatan sudah pembuluh dari pangkalnya sampai yang ujungnya ini mampetnya panjang ini, Pak. 80-90 persen. Ya, jadi yang di atas itu, Pak. Dia 100 persen. Kemudian 90-80-60, Pak. Paling ringan 60 persen sudah ya, Pak. Dan karena itu, di sini disarankan untuk bypass ini ya. saya kan minta tolong sama dokter Fikri. Pak dokter, ya terpaksasi saya minta tolong walaupun mungkin ya ini berat. Saya di ring dokter 5 juga, nggak apa-apa lah, kasih 5. Tapi dokternya bilang, 8 pun nggak bisa, katanya. 8 ring pun nggak bisa, Pak. Ya. Jadi gimana? Ya harus di bypass. Satu-satunya harus di bypass. Lepas. Jadi akhirnya, anak-anak saya sepakat, yaudah dirujuklah ke rumah sakit, rujukan nasional, ke Harkit, Pak, jantung harapan kita. Pusatnya jantung itu ya? Iya, Pak. Karena waktu itu saya hubungi ke Penang, Pak. Penang bilang, boleh Bapak kesini, tapi harus di karantina. Kenapa? Karena saya belum di poster, Pak. Wah, kalau saya harus di karantina dulu, dua minggu di apa, Penang, ya matilah saya, karena saya kan hanya dibantu oksigen, Pak. Iya, kerja kejaran dengan suplai oksigen, ya. Karena saya sangat lemas, Pak. Lemas. Jadi kalau saya jalan kamar mandi pun harus dituntun sama istri, Pak. Untung istri saya baik, Pak. Kalau nggak baik, saya ditinggalin mampus, saya. Ibu, mau berbagi cerita lagi, Ibu, silakan, Bu. Bagaimana saat-saat yang harus dikatakan harus operasi, itu bagaimana, Bu? Bypass. Bagi saya, suami, begitu lemas, dibilang bypass, dan tak kalah suami saya juga ngomong, gimana ya, Mah, kalau saya ingat mau bypass, saya stres katanya. sebagai istri juga kan semakin stres, gitu ya. Saya berdoa, Tuhan, tolong suami saya supaya jangan di-bypass. Kalau kemarin saya berdoa supaya jangan pasang cincin, itu ya, Tuhan jawab dan saya yakin suami saya juga akan tidak di-bypass. Ya, Tuhan pasti buat jalan untuk menolong, begitu. Jadi, berbicara obat ini, obat ini langsung saya otomatis, gitu. Karena saya melihat suami saya begitu kasihan dalam penderitaan sakitnya, begitu. Jadi, dengan itu, Tuhan tolong ya, Tuhan jawab doa saya. Saya ketemu dengan ini jawabannya kali ya, Bu. Ya, saya pertama sama ini saya, itu saya, ya, saudara-saudara sepupu saya, saya waktu di pesta, tepat waktunya, sebenarnya sudah mau pulang, tapi kami berbicara, dia bilang, di mana laik, ya, mau operasi, lagi sakit di rumah, nggak ikut. Oh, jangan-jangan, langsung dibilang ada alat namanya interakar yang bisa membuka pembuluh darah. Ya, langsung saya semangat, percaya, langsung saya bilang, gimana alatnya, dan siapa yang bisa menolong, begitu. Makanya langsung saya telepon Pak Oscar. Karena Pak Oscar ada di Harapan Indah, saya juga ada tinggal di Harapan Indah, saya langsung cepat panggil, telepon, bisa hari minggu, saya bilang begitu. Ya, saya bisa sore. yaudah, langsung aja. Makanya ketemu dengan ITERA, diterapi, diterapi. Waktu sudah diterapi, berapa hari, terangkan lagi Pak Siotan, saya bawa larikan lagi ke Harapan Kita, waduh, kok diterapi, kok bakin lemas. Tapi kemudian Pak Oscar telepon Dr. Perdi, bagus itu, nggak apa-apa. Begitu. Setelah pulang dari Harapan Kita, kami di rumah, ya Pak Oscar juga telepon, mau diterapi, oke, nggak apa-apa, diterapi lagi. Kami nggak putus asa gitu. Kami percaya bahwa lewat alat ini pasti Tuhan berkati alat ini untuk menolong Pak Siotan. Setelah pulang dari rumah sakit, terapi-terapi, kemudian ketemu lagi Pak Perdi, saya diajari titik-titiknya supaya dipakai tiga kali sehari. Jadi kemarin kan cuma sekali sehari. Pulang dari rumah sakit, saya upayakan langsung saya beli alatnya, saya bikinlah tiga kali sehari sebelum airnya. Itulah air minum, Pak Siotan. Sehingga 2 minggu langsung merasa kesegaran, jadi nggak lemas lagi, ngeri lagi, nggak sesak lagi. Sehingga karena Pak Siotan ini orangnya nggak mau diem, langsung dia kerja, bertukang, bantu tukang, berpikir rumah. Di rumah saya di Harapan Indah. Inilah berkat Tuhan, saya bersyukur. doa saya dijawab Tuhan, sehingga pergumulan Pak Siotan tertolong, karena dia mikir untuk bypass aja dia udah takut, udah stres. Udah dia sakit, tambah lagi stres. Sebagai istri kan juga jadi sedih, kasih yang lihat suami begitu. Jadi yang tadi hilang mulai kembali semua ya, tenaga, kelegaan nafas, dan sekarang malah nyerinya yang menghilang ya Pak ya. Kita lihat lagi. Nah ini sengaja nama Pak Oskar dicantumkan supaya kita semua ingat pada waktu kita susah ada saja orang yang dikirim untuk menolong ya Bu. Iya. kita sampai pada kesan-pesan setelah Pak Endeta mengalami semuanya ini tentu akan memberikan wajangan buat kita semua bagaimana menghindari jangan sampai seperti yang dialami ini Bapak. Silahkan Pak. Iya. Jadi saya percaya Pak ini namanya sengsara membawa nikmat. Jadi kalau kita tetap yakin kita tetap percaya sama Tuhan sama yang kuasa pasti ada jalan keluar dan indah pada waktunya jadi dengan gambar itu tadi itu dua minggu setelah saya diterapi itulah wajah yang sudah hidup kembali tapi bisa ditampilkan wajah yang satu tahun itu tadi yang pakai sarung cuman oksigennya enggak saya perlihatkan di situ kan jadi saya mau bilang memang ya itera care ini seperti tangan malaikat Pak ini tangan malaikat benar Pak ini gambar waktu baru sembuh ya dua minggu Pak ini gambar dua minggu sudah atau setelah pakai itera care Pak wah beda sekali kesegarannya ini ya oh super Pak ini itera care ini kan saya bilang ini tangan malaikat Pak iya kulitnya pun tadi yang di foto awal kan kusam sekali ini sudah langsung glowing Pak foto saya yang pakai sarung mana Pak coba ditunjukkan ini bukan Pak yang pakai sarung saya tidak masukkan yang di kursi roda saya tidak masukkan saya di kamar itu mukanya mengerikan seperti dimakan gondoro ini beda sekali senyumnya sudah kembali juga dan ini berat badannya keletannya juga sudah naik lagi ya Pak iya Pak itu dalam kurun waktu dua minggu Pak itu sudah pakai alat itu gairah makan saya Pak itu 100% pulih tenaga saya juga Pak pulih ini sudah bisa manjat pohon saya Pak ini sudah bisa main bola Pak ini kalau gulanya sekarang bagaimana Pak waduh itu luar biasa Pak gula saya sekarang kalau puasa itu 110 Pak kalau makan kenyang Pak gula saya itu paling tinggi 150-170 dari tadinya 500 dan saya tidak pakai insulin lagi Pak sekarang tadinya insulin tiga kali satu hari 20 20 unit 25 gitu Pak sudah sakit lah perut saya ini Pak saringan sudah bolong-bolong semua perutnya itu Pak jadi itu pertanda bahwa pankreasnya juga mengalami regenerasi kalau begitu ya Pak betul kaki sayur kan sudah berlubang gara-gara itu tadi gula tapi itu saya lewatkan saja yang berlubang satu bulan itu tutup tadinya kan berlubang telur cicak sudah bisa disimpan di dalam Pak luar biasa tapi dengan itera-ter ini saya rasa kebaikan Tuhan nah saya saya berhenti insulin ini saya oles saya oles gitu Pak saya lewatkan dari yang luka itu satu bulan kemudian tutup Pak lukanya tutup dan sembuh Pak itu baru satu bulan tetap menjaga dietnya olahraga semua tetap dijalankan iya dokter oke terima kasih ibu pendeta Carolina ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup mungkin pesan buat para pendamping yang menjaga pasangannya yang sakit pesan saya kepada istri-istri untuk merawat suami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dan berdoa dari semuanya yang kita alami pasti ada jalan banggar yang Tuhan kasih dan kita percaya setiap apa yang kita kerjakan kita percaya bahwa itu juga Tuhan bisa berkati untuk kesembuhan suami kita yang kita rawat kalau tidak tanpa kepercayaan tidak mungkin memang alat ini kita lihat sederhana tetapi kepercayaan kita itulah yang dilihat Tuhan sehingga alat yang kecil ini diberkati Tuhan untuk kesembuhan pada suami atau anak siapapun yang mengalami sakit dengan kepercayaan kita itu diberkati Tuhan itu yang saya alami saya percaya dengan sekalipun alat ini kecil dan alat ini seperti tadi sengsara membawa nikmat lewat Bapak ini sembuh banyak orang yang datang ke rumah gimana sih kok bisa sembuh begitu ya sehingga kita terapi mereka kita dengar suka cita Bapak terapi suaminya saya terapi istrinya begitu yang mereka mau beli atau enggak enggak apa-apa kita berbuat baik karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik terhadap suami kami mau berbuat baik juga kepada orang yang mengalami sakit supaya mereka juga ditolong jadi setiap orang yang datang kita bilang percaya kalau tidak percaya kami enggak mau terapi begitu tapi kalau percaya oke mulai terapi begitu terima kasih banyak jadi sekarang bukan hanya dari atas mimbar tapi langsung hands on pada mereka yang kesusahan ya oke selamat Pak Pendeta dan Ibu yang setia mendampingi kiranya kisah ini menjadi inspirasi buat banyak orang jangan menyerah ora et labora berdoa dan berupaya dan kita dapatkan teman-teman yang baik yang siap mendukung kita itu ya dokter satu hal dokter ya silahkan ya jadi saya mau bilang begini Pak ini pasti Pak pasti kalau kita percaya kalau kita percaya Pak dengan kekuatan Tuhan lewat alat ini kita bisa sehat tanpa makan obat dan sembuh tanpa operasi atau tanpa bypass kedua Pak dokter orang yang mau dipasang ring pakai alat ini supaya jangan di ring dan orang yang sudah di ring juga jangan berkecil hati pakai alat ini Anda pasti tidak tambah ringnya yang kedua orang yang mau di bypass pakai alat ini supaya Anda jangan di bypass tapi juga kalau Anda sempat di bypass pakai alat ini supaya Anda jangan di bypass lagi karena sudah saya lihat Pak orang yang sudah di bypass itu gak jaminan Pak gak sempat lagi 6 bulan kemudian kawan saya itu nyumbat lagi Pak jadi orang yang sudah di bypass pakai alat ini supaya Anda jangan di bypass lagi supaya jangan nyumbat mungkin seperti itu Pak dokter Pak Benny dan semua oke terima kasih banyak Pak terima kasih selamat malam sukses semua selamat malam Pak oke selamat malam semuanya kita akhiri acara malam ini selamat buat mereka yang sudah mengalami pengalaman hidup luar biasa ini ya berkemenangan dari sakit penyakit dan juga Pak Benny berkemenangan dalam memimpin organisasinya oke sampai jumpa di lain kesempatan malam semuanya malam Pak terima kasih